Dianggap bandel dua lapak warung remang-remang di sepanjang jalan kejamatan Besuki dirobohkan paksa. Pembukaran lapak di jalan raya demang kejamatan Besuki dilakukan oleh petugas Satpol PP, TNI, dan Polisi dari Polres Tubondo. Petugas juga menggerakkan alat berat untuk membongkar paksa dua warung milik Linda dan Supadi. Kedua pemilik lapak ini bandel setelah puluhan warung remang-remang di sepanjang jalan terlebih dahulu dibongkar pemiliknya sendiri. Tidak ada perlawanan dan protes terhadap pemilik kedua warung ini. Pasalnya pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan sosialisasi agar pemilik warung segera dibongkar sendiri. Pembersihan dan pembongkaran berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang izin mendarikan bangunan dan surat dirjen binamarga Provinsi Jatim tentang permohonan penertiban bangunan liar. Pada kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan operasi penertiban warung remang-remang bersama dengan rekan-rekan Kodim 0823 dan Satpol PP. Suga dengan semua stakeholders yang ada di wilayah Besuki. Personil yang dilibatkan kurang lebih 150 dengan dukungan peralatan alat berat dan juga dukungan dari masyarakat sekitar. Berdirinya puluhan warung remang-remang ini selama ini merasakan warga setempat dan pengguna Jalan Pantura. Diduga puluhan warung tersebut hanya sebagai kedo untuk ajang prostitusi terselubung. Andi Nurholis melaporkan.